Halo assalamualaikum sahabat-sahabat teknisi semua salam satu perjuangan ya teman-teman hello my friends welcome back to my channel please support my channel like and subscribe Oke thank you very much buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel hidraanuk tool jangan lupa bantu supportnya yang like dan subscribe nya biar saya lebih semangat lagi berbagi info ataupun alat yang memperbaiki teman-teman teknisi pemula ya Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya akan meng-share ya mengenai update nya hidratool ya hidratool kini rilis update kembali di versi 4 di versi 5.8 ya oke oke di sini tanpa apa ya berbahasa-bahasi lagi-lagi lancong saja kita ekstraksi nya tuh setupnya ya di sini sudah pras kita okekan saja ya case kita ekstrak terlebih dahulu ya sudah hampir selesai oke sudah selesai ya untuk pengestrakannya sudah selesai ya setelah kita selesai kita buka ya hasil apanya ekstrakannya lalu kita jalankan eksternya sudah tertera ya hidratool versi 5.8 installer Oke disini kita langsung next ya Agree next next ya install ya kentu proses penginstalannya hilangnya kita tunggu sebentar ya oke proses instalasi sudah selesai ya ini kita proses penginstalan apanya ya untuk driver smart smartcard nya ya ini bisa teman-teman ya Alco micro smartcard trader ya ya buat teman-teman ini saya sarankan jika saat menginstall setup hydra saya sarankan untuk mendisable driver signaturnya ya proses penginstalan driver smartcard sedang berlangsung ya Oke sudah selesai untuk penginstalan driver smartcard nya kita klik finish ya Hai tuh disini untuk ininya maintenance modenya ini kita repair saja ya Oke kita finish klik finish apalagi nih guys Microsoft Visual C++ ini kita repair saja ya repair saja next Oke setup sukses boleh disini kita humor register komputer ya kita klik close saja disini kita repair lagi ya Oke kiri repair is komplit oke klik finish ini repair lagi ya repair is komplit ya teman-teman ikuti saja apa mau dia ya klik finish ya sudah selesai ya sudah selesai ini kita un-checklist un-checklist klik finish Hai peninggi agar saya hasil-hasil apanya ini maksud saya ini eksternya ya Oke disini langsung jelas saja kita jalankan untuk eksternya run-assmitrator kita tunggu sebentar guys ya kita tunggu sebentar sampai alatnya muncul ya ya untuk rilis di update kali ini dia ada pembaruan ya guys ya pembaruan dan penambahan di Apple ya iPhone ya penambahan RAM disk ya untuk di modul Apple ya dan sini bisa teman-teman baca ya hidratool versi 2-238 81 Apple modul enable in hidradangle free ya bisa teman-teman baca ya disini untuk keterangan update-nya better to use Intel CPU to exploit and device ya di sini buat teman-teman semua saya sarankan jika ingin yang jika teman-teman ingin menggunakan modul-modul Apple ini ya jika teman-teman ingin menggunakan modul Apple ini saya sarankan teman-teman semua jika ingin menjalankan modul Apple ini teman-teman harus menggunakan perangkat yang berchip apa ya yang menggunakan prosesor Intel ya bisa teman-teman perhatikan sini Intel CPU ya teman-teman harus menggunakan prosesor yang berapa ya berchipset Intel ya jika teman-teman tidak jika perangkat teman-teman AMD ya berchipset AMD itu sering terjadi kendala ya makanya buat teman-teman semua yang ingin menggunakan modul Apple ini ya teman-teman saya perangkat teman-teman saya sarankan harus menggunakan yang prosesor Intel ya oke jelas ya jadi jika di perangkat teman-teman ataupun laptop teman-teman ataupun komputer teman-teman itu berchipset AMD itu pasti akan ada kendala ya ke depannya ya makanya di sini hidra sudah memperingatkan kita ya untuk menggunakan perangkat komputer yang perangkat komputer atau perangkat laptop yang menggunakan prosesor Intel ya oke di sini kita update guys ya buat teman-teman semua mohon disimak dari awal sampai selesai ya agar tidak gagal paham dan paham mengenai fitur update kegunaannya nih ya kita klik update ya kemudian saja tidak terjadi kendala kita seperti di versi sebelumnya ya mengalami kemacetan ya Oke kita tunggu sejenaknya Terima kasih. Ya, penginstalan sudah hampir selesai. Oke, kita tertunggu terlebih dahulu ya. Sampai dia selesai terbuka guys ya. Oke. Dia sudah terbuka ya. Kita tunggu sejenak biar dia jalan apa. Agar kita tunggu saja guys ya. Biar dia update secara otomatis ya untuk update database-nya ya. Kita lihat di lognya ini apa yang terjadi. Apakah update database-nya ini berjalan dengan sukses ya. Oke, update database done. Di sini kita klik juga untuk aktifasi modulnya. Untuk pro pack one itu pun sepertinya itu berbayar guys ya. Di sini sepertinya harus ada aktifasi tambahan ya. Sepertinya untuk di pro pack one ini ya. Sepertinya kita ini harus aktifasi guys ya. Oke, sekarang setelah kita ini ya. Coba kita sekarang ke menu home ya. Menu home. Sekarang kita ke tab apple ini ya. Oke, karena update-nya itu di sini guys ya. Ya, di sini bisa teman-teman ya. Untuk pembaruan di ramdisk ini ya. Ramdisk ada pembaruannya. Ini kita di menu ramdisk. Untuk e-pounder ataupun exploit ya. Untuk fungsional kegudaannya bisa teman-teman ya. Di sini ada penambahan menu jailbreak ya. Jailbreak, ramdisk running, purple ramdisk ya. E-pounder atau exploit ya. E-pounder atau exploit ini kalau kurang lebihnya dia jika di alat book ya. Itu seperti identifi gitu guys ya. Dan kita juga pilih e-pounder atau exploit ini ya guys ya. Itu fungsinya. Purple ramdisk atau ramdisk ini. Fungsinya seperti ini ya. Ramdisk direct IP ya. Purple direct. Fungsinya fungsi itu kegunaan penambahannya. Ramdisk ya. Ramdisk running. Fungsi fungsional dan kegunaannya. Ini bisa teman-teman. Lihat ya yang teman-teman pengguna hidra dangle ya. Untuk bypass ya. Faktor reset. Ini faktor reset 14-15. Ini artinya iOS-nya guys ya. Ini faktor data read info form backup ya. Ini di menu jailbreak kita cek ya. Apa itu fungsionalnya. Oh ini password guys ya. Ini untuk pembackupan password dan restore ya. Ini untuk di menu hello ya. Jika dia tampil di menu hello. Bisa teman-teman pilih aktivasi file. Aktivasi. Aktivasi ataupun restore di baseband ya. Ini kegunaannya dari A5 sampai A11 guys ya. Oke kita ke menu sinkron kufur konfigurasi ya. Itu menu dan fiturnya bisa teman-teman lihat sini ya. Head. Belum berfungsi guys ya. Option-nya ini bisa kita lihat auto-close items ya. Auto-close true tools. Disable or detect device ya. Sangat banyak sekali ya. Ya untuk apanya. Ini karena kita belum ada bahannya guys ya. Nanti kalau ada bahan. iPhone-iPhone. Bersi baru ataupun. iPhone 7 Plus ya. Akan kita ataupun iPhone 7 ya. Akan kita gas ini guys ya. Kita menunggu tinggal nunggu bahannya saja nih guys. Bahan untuk demonya belum ada nih ya.